Pemberian vaksin COVID-19 dosis penguat atau booster kedua bagi masyarakat umum bakal dimulai pada 24 Januari 2023. Vaksin booster kedua diberikan kepada seluruh warga berusia minimal 18 tahun. Adapun jenis vaksin yang didistribusikan, harus sudah mendapat izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Bepo. Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril pada Minggu 22 Januari 2023 mengatakan, Pemberian vaksinasi COVID-19 dosis penguat kedua untuk masyarakat umum sesuai dengan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Umunisasi Inasional atau ITAGI. Pemberian vaksin penguat kedua sekaligus menjadi upaya antisipasi varian baru serta mempercepat pelaksanaan vaksinasi pada 2023. Syahril menambahkan, nantinya warga yang hendak mendapat vaksin booster kedua bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan terdekat sambil membawa dokumen telah mendapat vaksin booster pertama. Itu memang kalau ada masyarakat yang sudah lebih dari 6 bulan bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk booster kedua. Namun kita berusaha, mudah-mudahan ya. Tanggal 24 besok juga sudah ada mekanisme etiket bagi masyarakat-masyarakat yang sudah menunjukkan syarat. Jadi artinya apa, booster kedua ini pun masuk mekanisme dalam peker atau dalam peduli lindungi gitu. Sementara itu Direkturat Jenderal Pencegahan dan Penanganan Penyakit Kementerian Kesehatan Maxi Ren Rondonwu menyampaikan, stok vaksin COVID-19 untuk masyarakat dipastikan aman. Untuk saat ini, jenis vaksin dosis penguat kedua untuk masyarakat umum yang tersedia yakni Indovac, Inavac, Pfizer, dan CVVac. Sementara di beberapa daerah tercatat masih tersedia beberapa jenis vaksin lain seperti Janssen dan Sinovac. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 21 Januari 2023, stok vaksin COVID-19 yang tersedia sejumlah 9,3 juta dosis. Sebanyak 7,2 juta dosis berada di pemerintah pusat dan 2,1 juta vaksin berada di pemerintah daerah. Kementerian Kesehatan mencatat vaksinasi dosis primer lengkap hingga 2 dosis yang sudah diberikan sebesar 174,9 juta dosis atau sekitar 64,8 persen dari total penduduk. Sementara vaksinasi dosis penguat pertama sebesar 69,1 juta dosis atau sekitar 25,5 persen. Adapun sebelumnya vaksinasi dosis penguat kedua telah diberikan sebanyak 1,2 juta dosis kepada tenaga kesehatan dan warga lansia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!